Sobi, weekend kemarin super duper macet banget gak sih? Literally, di semua tempat. Itu annoying banget, aku tuh sampe, aduh, temen-temen aku tuh, which is pada ini dong, pada baper sama aku. You know what I mean? Sobat Medcom ngerti gak sih yang tadi aku omongin? Pasti ngerti dong yang anak-anak Jakarta Selatan, itu lagi ngetrek. Yang kuraduk kayak gado-gado bahasa itu lagi ngetrek. Generasi millennial pastinya. Nah, kebetulan nih agama Sivan Langin nih. Wah, jadi ini pakarnya. Wah, saya cuma peminat bahasa Indonesia. Jadi langsung ketawa nih kalau aku salah dari tadi ya ngomongnya ya. Anak hits jaman now, ngobrolnya tuh seperti itu. Kayak tadi aku, aduh, knowing banget hari ini literally. Langsung dikoreksi ya. Nah, mumpung ada Mas Sivan nih. Mas Sivan ini kan Wikipediawan, pemerhati bahasa. Ada yang ekstrim menyebutnya polisi bahasa. Wikipediawan tuh apa sih? Wikipediawan itu artinya orang yang suka menulis di Wikipedia. Inggrisnya wikipedians. Tulen gak sih? Dulu itu yang membuat saya belajar lagi bahasa Indonesia. Saya menulis di Wikipedia pada tahun 2006. Saya merasa bahwa ternyata keterampilan berbahasa formal saya tuh jelek sekali. Bahasa informal sehari-hari kan kita ngomong bahasa Indonesia kan, santai gitu. Nah itu antara ragam formal dan informal Indonesia beda banget. Tahu saya soal kekuatan data sama sumber. Bahasa juga diitim banget? Bahasa juga. Karena kan Wikipedia itu encyclopedia. Dia punya ranah ragam bahasa formal. Kemudian susunan kalimatnya pun mengikuti susunan kalimat yang lazim dalam suatu encyclopedia. Selalu dimulai dengan definisi. Titik-titik adalah apa gitu. Selalu seperti itu. Jadinya untuk menulis di Wikipedia, kita harus mempelajari gayanya. Kenapa para pendahulu kita bilang istilahnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik belum tentu benar. Betul. Demikian juga sebaliknya. Saat kita bicara dengan ragam kaku kepada tukang sayur atau kepada tukang. Misalnya, Pak dapatkah saya membeli sayur seikat? Itu yang ada kan. Mereka nggak paham apa yang kita sampaikan. Dia kaku jangga nanti. Ya itu. Itulah yang disebut dengan baik. Jadi artinya berbahasa itu harus sesuai dengan konteks. Bahasa yang benar adalah sesuai dengan kaida. Saat kita menulis di sana, itu baik kita menulis di WA, maupun kita menulis di laporan resmi, tetap di dan sananya itu dipisah. Jadi baik sesuai konteks, benar sesuai dengan kaida. Soal tadi konteks benar, baik dan benar ini, ini rambu-rambunya sama di teks dan pengucapan. Beda. Kalau saat kita di dalam ragam tulis, itu biasanya kan lebih formal ya. Ragam tulis lebih formal, lalu kemudian kita punya waktu untuk memeriksa apa yang kita tuliskan. Dan di dalam ragam lisan, kita gak punya kesempatan untuk memilih kata yang kita gunakan, mengatur struktur kalimat yang kita pakai. Sehingga kerap kali kita memilih diksi, memilih kata yang gak formal mungkin, atau struktur kalimat yang gak formal. Jadi memang sangat berbeda. Aku juga memperhatikan banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang sering banget menggunakan kata-kata kasar. Dan menganggap kata-kata kasar itu keren. Tweet war dan lain sebagainya, kata-kata kasar itu ada aja di sumat kan gitu. Media sosial itu menyediakan anonimitas kepada penggunanya. Orang yang tadinya mesti bertanggung jawab terhadap apa yang dia tuturkan. Jadi seolah-olah tidak bertanggung jawab. Saat kita bicara kayak gini kan kita bisa lihat mata. Kita merasa bertanggung jawab bahwa kita harus menjaga perasaan kawan bicara kita. Itu disebutnya kesantunan berbahasa. Menjaga hard cut atau martabat kawan bicara. Itu membuat tabir. Seolah-olah orang itu jadi bebas untuk berbicara apapun yang mereka inginkan. Gini, bahasa itu kan netral. Kata-kata itu kan netral. Nanti disensor gak nih? Misalnya disebut anjing. Nama hewan dong. Gak ada yang salah gitu. Makna suatu kata itu kan sebenarnya memang netral. Dia itu kemudian menjadi berpihak atau menjadi tidak netral saat digunakan dalam konteks tertentu. Anjing itu sedang tidur. Tapi saat kita bilang anjing kamu, itu kemudian menjadi tidak netral. Kenapa begitu? Karena memang ada emosi yang keluar disana. Selain Mas Ivan ini, sebenarnya secara institusi siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengingatkan teman-teman ini? Di Indonesia itu mengandung konsep yang disebut dengan perencanaan bahasa. Bahasa Inggrisnya itu language planning. Nah, badan atau lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan perencanaan bahasa itu adalah badan bahasa. Mereka lah yang diberi tugas untuk mengembangkan kosa kata, mengembangkan pedoman-pedoman yang baik untuk bahasa baik dan benar untuk bahasa kita. Lalu kemudian juga membina masyarakat untuk menerapkannya. Jadi, badan bahasa yang bertanggung jawab. Oh baik, jadi bukan masyarakat masyarakat ya. Agak-agak lelah juga. Aku juga cinta banget bahasa Indonesia, sebetulnya. Dan masih berusaha belajar. Ada jutaan ga sih kosa katanya mungkin ya? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada KBBI 5 itu total kosa kata itu ada 105 ribu. Yang kita kan sering bilang bahwa kosa kata bahasa Indonesia itu ga mampu untuk mengungkapkan suatu konsep. Kalau menurut saya, penyebabnya itu bukan karena bahasa Indonesianya miskin. Nah, kan sama yang namanya kosa kata itu mengungkapkan suatu konsep tertentu dan belum tentu semua orang tahu. Betul. Seperti waktu dulu kita pertama kali denger kata baper atau denger kata marger. Kalian itu juga belum tahu. Yang kita lakukan apa? Kita tanya kepada orang, berusaha memahami itu dalam konteks kalimat. Demikian juga dengan kosa kata bahasa Indonesia. Betul sih. Nah, sekarang juga yang lagi trend kalau lagi baca, apalagi di sosmed ya. Karena hidup kita pasti berkutat. Boleh, boleh, boleh mas. Medsos. Medsos, baik. Media sosial. Hati-hati. Saya biasanya ga suka pereksi ya. Cuma kalau misalnya udah berulang kali lama-lama gatel juga. Oke, baik. Karena kan social media. Kalau dipadankan dari rumus MD menjadi DM kan? Baik. Misalnya red dress itu jadi baju merah. Nah, demikian juga social media menjadi media sosial. Mas Ivan bisa tertip kayak gini berapa tahun? Ya, pejuangan berat saya membiasakan dari ngomong besok meetingnya di cancel menjadi besok rapatnya dibatalkan, itu kurang lebih 4 tahun lah. Soalnya dari tadi saya nyari lengahnya Mas Ivan gitu. Bahwa kritik. Iya, pengen kritik walik ya. Agak bahaya juga di Mas Ivan nih ya. 2006-2010. Saya belajar untuk mengucapkan praktik alih-alih praktek itu susahnya minta ampun. Kagok kan kalau ngomong kan? Mungkin terakhir nih, Sobi ada yang mau ditanya-tanya lagi ga sih ke Mas Ivan? Sebenarnya banyak. Bisa 2 hari 2 malam ini. Cuma banyak krisinya sih. Lagi-lagi di salam. Banyak krisinya. Nah, intinya pesan buat teman-teman milenial nih. Terutama yang buat bira nih. Yang udah kelipet sama tren. Kalau saya pikir yang penting dicamkan, kita tuh beruntung menjadi bangsa yang triglot. Kita memiliki 3 bahasa. Kecil, kita terbiasa dengan bahasa daerah kita. Kemudian kita mulai belajar bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional. Terakhir kita memang mesti menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Agar kita tidak terkecilkan dari pergaulan dunia, pengetahuan dunia. Nah, jadi utamakan bahasa Indonesia, itu yang pertama karena itu bahasa nasional dan bahasa resmi kita. Jangan lupa pula untuk lestarikan bahasa daerah. Karena itu adalah lambang identitas kita sebagai suku-suku yang ada di Indonesia. Dan terakhir, kuasai bahasa asing. Karena bahasa asing yang menjadi jendela kita terhadap peradaban dunia. Semoga bisa ngobrol lagi nanti ya ke depannya. Thank you Mas Ivan. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, tetap bersama medkong.id dan nantikan konten-konten menarik dari kami.